Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslimin wal muslima rahimahullah dimanapun berada Begitu banyak suara yang masuk tanggapan terhadap debat saya dan pendeta Esra Soru Ada yang bilang begini dan banyak juga yang bilang begini Kainama itu Ustadz Kainama hanya garang ketika monolog Tapi ketika debat dengan pendeta Esra Soru dia dibungkam Salah Ketika saya monolog Saya garang Karena saya juga untuk mengusir setan yang mulai mempengaruhi sesudaraku Setan apa? Setan misionari yang masuk kepada sesudaraku muslim dan muslima Ketika saya debat dengan Pak Esra Soru Ngapain saya garang lagi? Kan sebagian setannya sudah ada disitu Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi klarifikasi Kainama dalam video ini itu berangkat dari pertanyaan orang-orang yang heran Kenapa Kainama ini hanya garang di monolog Tapi loyo saat debat ya Dan memang itu faktanya teman-teman Kainama memang kalau monolog itu Semua ajaran Kristen dia hina dan dia hujat dengan memakai sumber-sumber yang tidak primer Yang dia temukan dari Google Tetapi geliran debat atap muka Loyo seperti sayur basi teman-teman Tapi ternyata Kainama nggak terima dikatakan loyo oleh umat muslim sendiri ya teman-teman Kainama langsung buru-buru menjawab Wah salah itu Jadi dia menolak dikatakan loyo saat debat Padahalkan ya Yang berhak menilai bahwa Kainama itu loyo atau enggak Ya itu kan penonton harusnya yang berhak menilai Bukan Kainama ya Jadi Kainama harus menerima kenyataan itulah ya Bukan malah memberikan penilaian kepada diri sendiri Tetapi biarkan orang lain yang menilai Dan kalau kita perhatikan jawaban Kainama Sama sekali nggak nyambung disini ya Tapi kita harap maklum aja lah Memang Kainama kan susah diajak nyambung logikanya ya Karena memang logikanya logika yang sungsang teman-teman Wong diminta tunjukkan bukti Yesus tidak mati di salib saja Dia cuma jawab tidak ada bukti Orang yang logikanya sehat Mana mungkin jawabannya seperti ini Jadi disini dia menjawab Kenapa dia garang saat monolog Tapi loyo saat debat Alasannya katanya untuk mengusir setan Yang mempengaruhi saudara-saudara muslim katanya Dan setan itu katanya setan misionaris Yang masuk kepada saudara muslim dan muslimah katanya Dan ketika debat Dengan pendeta Esra Sorus secara tetap muka Dan dia merasa bahwa ngapain lagi dia garang disitu Kan sebagian setannya sudah ada disitu Ini logika apa ya seperti ini Ada aja jawabannya ngeles Tapi jawaban ngelesnya ini Justru menunjukkan semacam ada gangguan mental Dan juga logika yang sungsang Kalau remaja Anak remaja yang memberikan jawaban ini Remaja labil dan tidak berpendidikan Kita masih bisa maklum Nah masalahnya Yang memberikan jawaban ini adalah Ustadz Kainama gitu loh Yang merupakan katanya Estiga Haifa Israel Dan juga sudah berumur gitu loh Sudah dewasa, sudah orang tua Tapi kok gak malu ya dia memberikan jawaban-jawaban yang gak nyambung dengan logika Asli lah baru kali ini saya mendengar ada jawaban begini Datang dari seorang yang sudah berumur dan juga dianggap Ustadz Oleh sebagian kalangan umat muslim Tapi cara menjawab seperti orang bingung yang mengalami gangguan mental teman-teman Ya tapi syukurlah Ternyata tidak semua penonton Kainama yang bisa dibodohi Dan itu terlihat dari komentar di videonya ini Kita akan lihat ya Memang ada juga sih komentar yang tetap kekeh gitu Memuja dan membela Ustadz Kainama Tapi ya kita abaikan itu ya Karena udah jelas Orang yang komentarnya demikian Kekeh memuja dan membela Kainama Sudah pasti logikanya juga sudah sama-sama sungsang Seperti si Kainama ini Jadi yang kita review disini adalah komentar dari penonton Kainama Yang kritis dan logis aja ya Dan itu banyak yang menghujat dia Yang menganggap bahwa Kainama ini aneh orangnya Mari kita lihat komentar-komentarnya seperti apa teman-teman Yang pertama dia bilang gini Gini nih kalau udah kalah Panik bikin klarifikasi berulang kali Iya ya Jadi ini sudah klarifikasi keberapa Kayaknya sudah banyak ya Padahal debatnya sudah lama berlalu Tapi masih terus bikin klarifikasi Gak tau nanti besok atau lusa Jangan-jangan dia masih bikin klarifikasi lagi teman-teman Saya muslim Dulunya saya kira Ustadz Kainama ini hebat Tetapi ketika debat ternyata ilmunya cetek Tidak usah terlalu banyak klarifikasi Saya sebagai muslim muak melihatnya Nah ini muslim aja udah mulai muak Lihat Kainama kebanyakan klarifikasi gitu Dan puji Tuhan ya Akhirnya muslim ini disadarkan lewat debat ya Ternyata Kainama itu gak sehebat yang dia bayangkan gitu Dan ternyata ilmunya cetek teman-teman Kainama mentret Ketika debat sama Esrasoro Kenapa ilmu Kainama cetek Dangkal terlalu tidak seimbang sama pendeta Esrasoro Udahlah kau Kainama Mentret lu Sama aku ajak kamu debat Saya bikin ambein kamu dungu Waduh Ini sampai ditantang ya Oleh netizen yang satu ini ya Jadi gak level katanya dia debat Dengan pendeta Esrasoro Emang gak cocok debat sih beliau ini Banyak ngeles Jawab seadanya Nah ini juga Ini katanya kebanyakan ngeles Dan giliran momen jawab Jawabnya juga seadanya Tapi kalau monolog Waduh Ngeri sekali teman-teman Cara dia menjawab Dan cara dia menghujat Ajaran Kristen ya Kerja kau sekarang apa Hanya cari aman Dengan ngeles Nah ini lagi nih Karena memang kainama goblok Gak bisa bedakan Historical Versus Tapsir Nah ini ya Yang kemarin debatnya ya Disuruh bawa data Historical Jesus Malah bawa Tapsiran Kan dungu seperti itu Misionaris harus digarangi pak Terus terang Kami muslim Indonesia Timur NTT sedikit kecewa Awalnya kami semangat Ternyata Hmm Kok pake ngusir setan segala pak Panas-panas tay ayam Ustadz kai Nah ini ada muslim dari Indonesia Timur NTT katanya Dia juga ikut kecewa Lihat kelakuan kai namain ya Ngeles aja lu kain Kala yaudah terima aja Malah nyalahin setan Botolnya malah semakin menjadi-jadi Diemba yaudah Gak usah kuar-kuar bela diri Terus belajar lagi sono Waduh Ini sampai netizen yang satu ini Juga jengkel Lihat kelakuan Si kain nama ini ya Dia yang kalah debat Kok malah nyala-nyalain setan Kan lucu teman-teman Teruslah menghibur diri Jatuh itu memang menyakitkan Semoga segera sembuh Waduh Emangnya kain nama sakit apa ini Sakit jiwa kah Makanya disuruh Segera sembuh Bukan kau yang menilai debatmu Tapi jujur Kain nama telah mempertontonkan Kebodohannya Nah ini nih Jangan kita yang menilai diri kita sendiri Kalau kita yang menilai diri kita sendiri Ya pasti kita Selalu membela diri gitu Biarkan orang lain yang menilai Yang menonton kita yang menilai Itu baru namanya penilaian Bukan siapa yang paling keras atau galak Tetapi pada penguasaan materi Debat sesuai dengan konteks Historical Jesus Apakah Yesus mati dan bangkit Menurut Quran Isa sama dengan Yesus Tidak disalib Tetapi disurupakan Anehnya argumentasi Ustadz kain nama Bukan menentang penyaliban Yesus Seperti kata Quran Justru mengambil teori Yesus Disalib Hampir mati Dalam kurung Tidak benar-benar mati Tetapi sembuh kembali Kan jadi aneh Coba teman-teman Perhatikan argumen Yang dipaparkan pak kain nama Bukan membantah penyaliban Jadi pendapat pak kain nama Tidak mewakili Islam sunni Katanya Jadi mewakili apa Nah ini nih Akhirnya ada penonton kain nama Yang mau berpikir kritis ya Teman-teman Dia tahu banyak cacat Dalam jawaban yang diberikan kain nama Saat debat Yaitu tentang historical Jesus Quran bilang kan Yesus itu Yang mereka anggap Isa al-masih Tidak disalib Tapi langsung dianggap Ke surga oleh Allah Katanya kan gitu kan Tapi dalam jawaban yang diberikan Kain nama dalam debat Dia malah mengatakan Yesus yang mereka anggap Isa al-masih Disalib katanya Tetapi kemudian Diobati sampai sembuh Orang Islam yang waras Harusnya sadar Apa yang disampaikan kain nama ini Sudah berlawanan Dengan akhidat Islam gitu ya Tapi yang namanya juga Kebanyakan dari mereka pun Logikanya sungsang Dan juga Tidak menguasai Quran-nya sendiri Jadi yang mereka Mangut-mangut aja Dengan jawaban yang diberikan kain nama ini Padahal ini udah jelas-jelas Sesat loh Menurut Islam sendiri Karena pandangan Bahwa Yesus Atau yang mereka anggap Isa al-masih disalib Kemudian sembuh Itu adalah Ajaran seorang toko Dari India Yang bernama Mirza Gulam Ahmad ya Dan ini sudah pernah Dibahas oleh Bilpahit ya Di dalam kontennya Harusnya kalau umat Muslim waras Kalian tuntut itu Kain nama Kenapa dia mengajalkan Hal yang berbeda Dengan Quran Tapi bukannya dituntut Malah dibela-bela Dipuja-puja Dari sini kan kelihatan Kualitas umat logika sungsang Sekarang saya akan berikan Jawaban jujur Menurut analisis saya ya Kenapa kain nama Garang saat monolog Tetapi loyo Saat debat Tetap muka Jawabannya sebenarnya Simple teman-teman Orang yang punya Pikiran waras Pasti tahu Bahwa jawabannya adalah Karena Kalau monolog Kain nama itu Bebas berkuar-kuar Asal bunyi Memakai data-data yang tidak primer Bahkan data-data yang palsu Yang ditemukan dari Google Dan karena monolog Tidak ada lawan debatnya Tidak ada lawan argumentasinya Maka tidak ada yang membantahnya Makanya dia bebas berkuar-kuar Tetapi berbeda Kalau dia turun debat langsung Tetap muka Ada lawannya Kain nama jelas Gak bisa melakukan tipuan Seperti saat dia monolog Karena kalau dia tipu-tipu Dan kuar-kuar Dengan memakai data-data Tidak primer Dan juga palsu Seperti saat dia monolog Maka Ada lawan debatnya Yang akan mengoreksi itu semua Dan itu akan menghantam Mulutnya sendiri Itulah kenapa Kain nama Lebih jago monolog Daripada Debat Tetap muka langsung Ya Shalom teman-teman semua Terima kasih Sudah menonton video ini Usai perdebatan kemarin Antara Ustadz Kain nama Dengan pendeta Esra Soru Teman-teman Dan kemudian Ustadz Kain nama Telah dinyatakan Dan dinilai Bahkan oleh Saudara-saudara kita Muslim sendiri Dinilai Ustadz Kain nama Kalah dalam Debat kemarin Maka Ustadz Kain nama Dia menggunakan Sisa-sisa hidupnya Teman-teman Untuk Mengklarifikasi Perdebatannya kemarin Dengan pendeta Esra Soru Bukan hanya Sekali Dua kali Dia klarifikasi Saya rasa Di sisa-sisa Hidupnya Di sepanjang hidupnya Sampai dia mati Maka yang terjadi Adalah Klarifikasi Terus teman-teman Dimana dalam Klarifikasinya Semua Itu hanya Mencari Pembenaran dirinya Dia berusaha Untuk Membelah dirinya Dia berusaha Untuk Menilai dirinya Sendiri Nah teman-teman Memang Selama ini Mungkin banyak orang yang kagum Dengan Ustadz Kainama Ketika dia Monolog Dalam channel-channel Seperti Channel Ayasofya Ipungatria Dan channel-channel Muslim lainnya Nah ketika dia Monolog Dengan membuka Data-data Dari Google Teman-teman Maka Semua orang Terheran-heran Karena melihat Data-data Palsu dari Ustadz Kainama Dan Mereka melihat Bagaimana Cara Ustadz Kainama Untuk Menipu Pendengarnya Teman-teman Nah Sebenarnya Orang yang selalu Memberikan Klarifikasi Seperti ini Teman-teman Sebenarnya Sudah mulai panik Dan inilah Ustadz Kainama Yang dialaminya Takutnya nanti Teman-teman Ini hanya Asumsi Nanti lama-lama Mengarah Kepada Gangguan jiwa Teman-teman Tapi mudah-mudahan Janganlah Nah Jadi artinya Teman-teman Seharusnya Ustadz Kainama Intropeksi diri Bahwa Kualitas Debatnya Kemarin Dengan Pendeta Esra Soru Itu Sama Sekali Tak ada Kualitas Teman-teman Dan itu Bukan hanya Kristen yang Menilai itu Bahkan Orang-orang yang Mengikuti dia Selama ini Saudara-saudara kita Dari pihak muslim Yang mengikut dia Mungkin Mengagung Mengagungkan dia Mungkin Kagum akan Ilmu Ustadz Kainama Tetapi Ketika dia Berhadapan dengan Orang yang Ilmiah Pendeta Esra Soru Maka Ciu Teman-teman Nggak bisa Berbuat apa-apa Nggak bisa Ngomong apa-apa Nah Malah Sampai diminta Bukti oleh Pendeta Esra Soru Dan jawabannya Buktinya Tidak ada Bukti Nah Sebenarnya Itu Nggak layak Nggak layak Jawaban itu Disampaikan Di ruang Debak Buktinya Tidak ada Bukti Aneh teman-teman Nah Jadi Artinya Teman-teman Saya menyampaikan Hal ini Dan saya Membagikan Video dari Saudara kita Reasons channel ini Supaya kita Benar-benar Membuka Pikiran Khususnya Saudara-saudara kita Yang kagum Sekali dengan Ustadz Kainama Yang sangat Percaya Sekali dengan Hujatan Kebohongan Fitnah Kainama selama ini Mari buka Pikiranmu Lihat Siapa Sebenarnya Ustadz Kainama ini Nah Sebenarnya Sudah teruji Siapa dia Ketika dia Berdebat dengan Pendeta Esra Sorok Nah teman-teman Itu saja Yang perlu saya Sampaikan Kepala kita semua Kiranya Tuhan Yesus Memberkat kita semua Shalom Shalom